Seseorang pendaki korban terjebak erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat berhasil evakuasi dan juga mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sementara keluarga 11 pendaki yang meninggal dunia mendatangi pos DVI Antimortem di posko utama Batu Palano. Salah satu korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat yang sempat viral di media sosial berhasil dievakuasi petugas dan langsung dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Dr. Ahmad Mohtar Bukit Tinggi dengan kondisi luka bakar 45 persen. Korban warga Padang merupakan pendaki perempuan bernama Zafira Zahrin Febrina 19 tahun berhasil dievakuasi tim sar gabungan Senin Subuh. Selain Zafira, dua orang pendaki lainnya dievakuasi ke rumah sakit setelah terjebak erupsi Gunung Marapi. Saat ini satu pasien itu kondisi 45 persen luka bakar kemudian yang kedua itu 5 persen kemudian pasien yang ketiga pasien yang jatuh jadi ada tiga orang pasien yang sudah dikawal. Mungkin satu pasien dengan kondisi luka bakar 45 persen ini kita akan pantau secara intensif. Sementara, Senin pagi Gunung Marapi kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian hampir 2000 meter dari puncak kawah di Kabupaten Agam. Tampak kolom abu keluar dari puncak kawah gunung dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Kepala Pos Pengamatan Gunung Marapi, Ahmad Rifai, menjelaskan sejak tanggal 3 Desember 2023 hingga pukul 00.00 WIB telah terjadi 36 letusan dan 16 hembusan. Petugas gabungan masih berupaya melakukan evaluasi terhadap puluhan pendaki yang masih terjebak. Tim Dokses Polda Sumatra Barat langsung membuka Pos Antem Mortem dan langsung didatangi oleh keluarga korban. Sudah puluhan keluarga yang melaporkan anggota keluarganya ke Pos Antem Mortem Polda Sumbar. Jadi kebetulan Posko-Pos Mortem-nya kita laksanakan di Rumah Sakit Amat Mutar Bukit Tinggi. Nah nanti dari Posko-Pos Mortem kita cocokkan data yang ada di dalam kamar jenagah, kita cocokkan dengan data Antem Mortem. Nah kalau max, kalau cocok datanya baru kita serahkan ke pihak keluarga. Hingga kini tim Sargabungan masih terus berupaya mengevakuasi semua pendaki yang menjadi korban erupsi. Tim Liputan AYUS melaporkan.